Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menyatakan bahwa dirinya bakal menyatukan barisan PDIP untuk memperjuangkan kemenangan dalam Pilpres dan Pilek 2024. Hal itu disampaikan Puan dalam ungkahan akun Instagram pribadinya, at Puan Maharani RI, pada Jumat 21 April 2023, setelah Ganjar Pranowo diumumkan Megawati Soekarno Putri sebagai calon presiden atau capres PDIP. Selain merapikan barisan, Puan juga meminta seluruh jajaran PDIP Gotong Royong bergerak menuju 2024. Di akhir caption foto, Puan mengucapkan bismillah sebagai tanda memulai perjuangan. Adapun dalam postingan tersebut menunjukkan foto Puan bersama Megawati, Presiden Jokowi Dodo, Ganjar Pranowo, dan Prananda Prabowo. Mereka berlima berfoto selfie bersama setelah Ganjar diumumkan sebagai capres di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat. Mereka semua berfoto sembari tersenyum mengungkapkan kegembiraan. Sebagai informasi, dalam acara pengumuman capres tersebut, turut dihadiri Presiden Jokowi Dodo serta sejumlah elit PDIP, antara lain Puan Maharani, Hastoh Kristianto, Prananda Prabowo, Olidondo Kambe, dan Pramono Anung. Sementara itu, Megawati juga menugaskan Puan membentuk tim pemenangan Pilpres dan Pilek 2024. Sedangkan Presiden Jokowi Dodo kembali mengomentari penunjukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. Ganjar ditunjuk langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dalam rapat ke-140 di Istana Batu Tulis, Bogor, pada Jumat 21 April 2023 siang. Di hadapan awak media selesai sholat Idul Fitri di Masjid Raya Sheikh Zayed Solo, Jokowi mengatakan bahwa dengan terpilihnya Ganjar, maka calon presiden sudah jelas. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng